Kemarin banyak sekali yang bertanya, bagaimana cara membuat PowerPoint seperti ini? Teman-teman pasti nggak percaya kalau ini dibuat hanya dalam waktu 10 menit. Bagaimana caranya? Ikuti langkah-langkahnya ya. Jadi kemarin itu saya menemukan website baru untuk teman-teman yang bisa digunakan. Mungkin ada yang sudah tahu atau mungkin ada yang belum. Jadi kita bisa membuat PowerPoint secara instan. Jadi teman-teman tidak perlu harus ahli dalam PowerPoint. Yang penting masuk ke website itu saja, nanti teman-teman pasti akan bisa membuat PowerPoint. Jadi caranya silahkan connect internet ya teman-teman. Kemudian kita buka Google Chrome atau Mozilla atau yang mana terserah. Kemudian silahkan teman-teman buka alamat ini ya. Silahkan diketik saja nanti. slide.go.slides.go.com Ini ya alamatnya. Jadi saya agak lamakan di sini. Silahkan dicatat alamatnya. Kemudian silahkan enter. Nah nanti teman-teman akan ditunjukkan ini ada beberapa atau banyak sekali pilihan dalam membuat PowerPoint. Jadi saya contoh saja ya, umpamanya saya tertarik yang ada banyak sekali ya. Umpamanya saya yang ini. Ini teman-teman bisa ganti warna loh. Nah warnanya ganti hijau, kemudian ganti biru, kemudian ganti pink. Jadi silahkan teman-teman pilih saja atau banyak sekali pilihan di sini ya. Teman-teman itu silahkan tinggal pilih saja. Ini seumpama saya ada contoh satu ya yang mana tadi. Umpama yang ini ya. Silahkan teman-teman klik layarnya ini. Silahkan di klik. Nah nanti silahkan tunggu sebentar. Ini ya tadi kan sudah saya sampaikan ada banyak warna. Nah ini bisa dipilih warnanya. Nah kalau sudah seperti ini, ini umpamanya warna biru ya dominannya. Nah umpamanya saya pilih yang warna ungu. Nah nanti di sebelah kanan itu ada download a PowerPoint template. Nah ini silahkan di klik. Nah nanti kalau sudah kita klik download ini, maka dia otomatis mendownload ini ya. Jadi ini silahkan ditunggu sampai selesai. Nah ini sangat cocok untuk teman-teman mahasiswa dan juga teman-teman dosen ya. Dalam membuat PowerPoint sangat memudahkan kita sekali gitu. Nah ini kalau sudah berhasil di download, kita klik ini show in folder. Sekarang coba kita buka ya. Ini sudah keluar di sini. Silahkan kita buka. Nah ini teman-teman kalau pakai PowerPoint ini, pasti tugasnya itu sangat ringan akhirnya. Karena tinggal masukkan kata-katanya saja. Dan template-nya itu sudah jadi gitu ya. Nah seperti ini. Kita enable editing di sini ya. Nah di sini kalau kita lihat secara keseluruhan, mungkin di sini. Nah ini kalau dilihat itu sangat bagus gitu ya teman-teman ya. Nah seperti ini. Jadi kita tinggal mengisi saja. Ini tadi kan hanya contoh. Teman-teman bisa mencari yang lain seperti punya saya. Kemarin itu kan juga, apa namanya, itu juga download dari situ gitu. Meskipun biasanya juga membuat sendiri. Tapi kemarin itu, saya coba pakai itu. Dan ternyata itu sangat bagus seperti ini ya teman-teman. Nah itu tadi. Kemudian kalau ingin menggunakannya bagaimana? Nah jadi teman-teman itu kalau saya saran ya. Saya saran itu di copy dulu. Jadi ini di close dulu ya. Silahkan di copy. Nah ini. Karena nanti kan kita mau edit-edit. Jadi supaya tetap punya file itu gitu ya. Nah ini umpamanya tugas PPT gitu ya umpamanya. Nah ini silahkan yang asli biar di sini. Dan kita mengedit yang copyannya gitu. Jadi enak nanti mengerjakannya mau di edit-edit. Itu terserah kita gitu ya. Nah terus selagi kita menunggu. Mungkin teman-teman itu silahkan isi kolom komentar ya. Mungkin ingin tutorial apa besok atau mungkin ada pertanyaan apa. Itu silahkan diisi ya teman-teman. Nah disini umpamanya saya, ini judulnya gitu ya. Ini silahkan di klik ini saja. Diklik hurufnya. Umpamanya ini langsung diganti itu bisa. Umpamanya judul tugas gitu. Nah itu bisa. Nah ini umpamanya saya beri nama. Nah ini umpamanya saya beri nama saya gitu ya. Ana Valera. Ini bagi teman-teman dosen ini juga sangat membantu ya. Jadi buat umpamanya mata kuliahnya apa gitu ya. Namanya saya tulis psikologi. Karena saya sedang mengajar psikologi umum. Jadi saya ketik psikologi umum gitu ya umpamanya. Nah nanti ketika ditampilkan hasilnya seperti ini. Bagus sekali ya. Kemudian kalau isi-isinya itu bisa ya teman-teman itu sesuaikan. Nah ini ada quotes ya. Terus umpamanya teman-teman mau umpamanya menggunakan yang ini ya. Bomennya ini menggunakan ini. Kalau teman-teman ingin menggunakan ini lagi. Bomennya nggak mau yang ini kan selanjutnya ini. Bomennya masih pakai yang ini. Nggak apa-apa tinggal di gini saja. Enter. Nah maka di bawahnya itu akan otomatis seperti ini. Atau kalau tidak mau enter. Nggak sesuai gitu ya. Tinggal ini saja di klik kanan. Kemudian ada ini. Duplicate slide. Nah ini di klik. Nanti akan ini double ya. Double. Ini tinggal di hapus saja. Sesuai apa yang kita mau isi. Nah ini tinggal di edit saja. Seperti ini teman-teman. Sangat memudahkan kita ya. Nah ini jadi seperti itu. Terus kalau yang bawah umpamanya tidak dibutuhkan gitu ya. Atau kita ambil yang umpamanya. Saya ingin menggunakan yang nomor 19 ini. Mudah ya teman-teman ya. Umpamanya saya pakai 19 ini. Saya klik tahan. Ya klik tahan. Kemudian tarik ke sesudah angka 7 sini. Atau diletakkan di mana gitu ya. Umpamanya saya ingin menggunakan setelah saya penjelasan ini. Ini saya ingin yang peta ini tadi. Nah itu bisa. Jadi bisa digeser-geser menggunakan ini ya teman-teman ya. Slide shorter ini. Nah umpamanya seperti itu. Mudah sekali ya teman-teman ya. Ini pasti pekerjaan teman-teman itu cepat selesai ya. Nah ini umpamanya tidak dibutuhkan ya. Mulai dari slide 30 kan sudah thanks. Nah itu 31 sudah tidak dibutuhkan katakanlah. Nah ini tinggal kita klik yang 31. Kemudian shift. Shift ya. Shift yang di keyboard. Di tahan. Kemudian klik yang slide terakhir. Nah nanti akan nge-block semua ya. Nah kemudian silahkan di delete aja. Di keyboard itu ada delete. Nah silahkan delete. Nah maka otomatis akan hilang. Nah ini silahkan siap untuk dibuat presentasi. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Semoga tutorial ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. selamat menikmati